Intro Penghargaan gelar doktor kehormatan kepada Raffi Ahmad yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda dari kebanyakan penerima gelar serupa telah menimbulkan berbagai reaksi dari publik. Keputusan perguruan tinggi di Thailand ini menjadi topik hangat di media sosial terutama setelah Raffi memamerkan gelar barunya. Dugaan adanya kejanggalan dalam pemberian gelar Dr. Honoris Causa kepada Raffi Ahmad semakin menguat setelah akun ex Ed Ibrahim Niar dan Ed Vincent Fes menemukan fakta mengejutkan. Keduanya berhasil melacak alamat kampus UIPM di Thailand dan Bekasi, Indonesia yang ternyata merupakan sebuah hotel. Temuan ini pun semakin memicu pertanyaan publik mengenai kredibilitas gelar yang diperoleh Raffi. Sebagai informasi, Kredibilitas Universal Institute of Professional Management yang menganugrahi gelar Dr. kepada Raffi Ahmad dipertanyakan oleh netizen. Hal ini dikarenakan institusi ini yang kurang dikenal di Indonesia dan dunia tidak masuk dalam peringkat universitas dunia. Status Specialist Consultive UN ECOSOC yang diklaimnya pun belum cukup meyakinkan banyak pihak. Tak hanya itu, baru-baru ini netizen juga dikejutkan dengan beredarnya sebuah pernyataan dari Gita Saf atau Gita Safi Tridevi yang merupakan influencer Indonesia. Ia mengungkapkan di akun media sosialnya mengenai penggunaan foto dirinya yang diklaim sebagai salah satu alumni dari kampus yang memberikan gelar Dr. Raffi Ahmad dan tak sampai di situ, nama Gita pun diganti menjadi Anita Sari. Hal ini semakin membuat netizen Indonesia mempertanyakan gelar dari Raffi Ahmad tersebut. Terima kasih telah menonton!